Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV Gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar aplikasi Roblox Nah jadi disini banyak sekali yang mengomentari video saya sebelumnya Dan disini banyak sekali yang menanyakan bahwa Kenapa aplikasi Roblox itu sekarang tidak bisa login ataupun terjadi kesalahan Nah jadi di video kali ini kita akan mengatasi tentang bagaimana cara mengatasi Aplikasi Roblox tidak bisa login atau terjadi kesalahan Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya Supaya telan selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya Kemudian jangan lupa untuk like videonya Jika kalian suka dengan videonya agar saya selalu semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik nah jadi karena aplikasi Roblox ini merupakan aplikasi online atau game-game online tersedia di aplikasi Roblox ini Jadi langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan tentunya adalah memastikan bahwa jaringan atau wifi kalian itu dalam keadaan stabil atau normal ya guys Nah disini cara mengatasi wifi atau data seluler kita atau jaringan kita itu tidak normal atau gangguan Entah itu karena dari pusatnya ataupun karena letak wilayah ataupun karena HP kita guys Tiba-tiba gangguan jaringannya Nah disini saya sarankan kalian aktifkan mode pesawat saja terlebih dahulu Nah setelah itu kalian non-aktifkan kembali ya guys tunggu beberapa detik saja Nah kemudian kalian tinggal aktifkan data seluler kalian out maupun wifi kalian Nah ini disebabkan karena jaringan yang like atau kurang mendukung sehingga kalian tidak bisa login atau sering terjadi kesalahan di aplikasi Roblox kalian Nah akan tetapi jika lucu cara ini masih belum bisa dan kalian sudah masukin username kalian password kalian dengan benar akan tetapi masih saja bilang terjadi kesalahan di sini coba kalian eh Langsung saja masuk ke setelan HP kalian Nah kemudian kalian cari yang namanya latar belakang ya guys Nah jadi disini kalian tinggal klik saja latar belakang Oke nah kemudian disini pengelola konsumsi daya di latar belakang kalian tinggal klik saja guys Nah kemudian disini kalian pilih pengelola konsumsi daya di latar belakang Nah setelah itu kalian cari aplikasi Roblox Nah kemudian disini kalian jangan klik yang batasi penggunaan daya di latar belakang ini Jadi pastikan kontrol pintar ini sudah aktif ya guys secara otomatis menyesuaikan aktivitas aplikasi berjalan di latar belakang sesuai dengan konsumsi baterai yang kita izinkan ya guys Jadi di satu yang dikonsumsi oleh aplikasi Roblox ini Jadi disini jangan pernah batasi penggunaan daya di latar belakang ataupun jangan batasi penggunaan daya di latar belakang kalian juga bisa klik yang ini Oke setelah itu jika sudah kalian klik kita bisa kembali lalu kita bisa masuk ke aplikasi Roblox kita Akan tetapi disini jika lo masih belum bisa dan tidak bisa masih terjadi kesalahan tidak bisa login sama sekali Disini coba sekalian pilih yang forget password or username Ya guys kalian pilih kemudian kalian lengkapi apa-apa yang diminta oleh aplikasinya dan kalian bisa tanyakan mengapa sekarang Roblox tidak bisa login atau terjadi kesalahan Nah jika cara ini juga masih belum bisa disini mungkin karena server aplikasi Roblox nya sedang download atau tidak Dapat diakses karena pihak atau terjadi masalah dari pihak Roblox nya karena servernya guys Servernya down jadi kita secara otomatis tidak akan pernah bisa untuk mengatasinya Kecuali orang itu sendiri atau yang pemilik aplikasi Roblox ini ya guys Nah jadi kita tunggu saja servernya diperbaiki atau segalanya oleh aplikasi Roblox ya guys Karena disini banyak sekali yang mengalami tidak bisa login bahkan terjadi kesalahan terus Oke mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi tidak bisa login atau terjadi kesalahan di aplikasi Roblox Jadi disini kita tunggu saja servernya yang untuk berhenti down atau normal kembali seperti biasa agar kalian bisa memainkan game-game yang terletak atau ada di aplikasi Roblox ini Oke sekian dari saya semoga bermanfaat good bye